Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Sekarang kita akan membahas tentang agama lagi Maaf ya, kita sekarang-sekarang banyak membahas agama Sekarang kita akan mengkaji tentang agama Yahudi Dan perbandingannya dengan agama Islam Ini sebenarnya bukan terkait dengan perbandingan agama secara pure Tapi ini adalah meluruskan kesalahpahaman dari begitu banyak orang Banyak orang-orang zaman sekarang yang menganggap bahwa Yahudi dan Islam itu adalah musuh sejati Musuh abadi Begitu, katanya itu juga dicantumkan di dalam kitab suci Baraya begini, sesungguhnya dalam sejarah Sepanjang sejarah Lebih banyak keakuran antara orang Yahudi dan orang-orang Islam Dalam pemerintahan dinasti-dinasti Islam di era kejayaannya Tidak ada satupun di antara khalifah Yang tidak pernah mengangkat orang Yahudi sebagai pejabat Bahkan Philip Kahitim menyebut Di Bagdad, di puncak kejayaannya Itu ada berapa sih? Hampir 30 sinagog di seluruh Bagdad Artinya jumlah orang Yahudi itu signifikan sekali pada waktu itu Biasanya orang-orang Yahudi itu Kalau jadi pejabat, jadi akuntan pemerintah Jadi bendahara, atau bahkan ada yang sampai menjadi wazir Biasanya sih seperti itu Kalau orang Kristen biasanya jadi dokter dan penerjemah Jadi di kebudayaan Islam itu biasanya seperti itu Bahkan di zaman Nabi pun Orang-orang Yahudi banyak yang bersahabat akrab dengan Nabi Muhammad Ada seorang Yahudi, seorang imam besar, seorang rabi Yahudi Yang dia membela Nabi Muhammad mati-matian Sampai dia ikut berperang dan mati demi membela Nabi Muhammad Dan setelah itu pun belum selesai Beliau mewasiatkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya Harus diserahkan kepada Nabi Muhammad Kalau dia mati di medan perang Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang orang Yahudi Dan sepanjang sejarah juga orang-orang Yahudi itu Banyak diterima Apa yang sekarang menunjukkan perbedaan yang sangat besar Itu adalah masalah politik Zionisme Zionis itu mengambil tanah orang-orang Palestina secara paksa Itu saja Nah, untuk meluruskan secara lebih jauh Saya akan sampaikan disini Sepuluh persamaan antara orang Yahudi dan orang Islam Agamanya Kita mulai Persamaan yang pertama Konsep ketuhanan Orang Yahudi dan orang Islam punya konsep ketuhanan yang sama Yaitu Bahwa tidak ada toleransi sama sekali Tidak ada kompromi sama sekali Tentang keesaan Tuhan Allah itu Esa Allah itu satu Tunggal Dia tidak menjelma Dia tidak beranak Dia tidak mewujud Memperlihatkan diri kepada manusia dan sebagainya Tidak ada ceritanya Tuhan seperti itu Tuhan ya Tuhan Ada di atas segala makhluk Dan dia menciptakan segalanya Maka sebenarnya di dalam Al-Quran pun Orang Yahudi itu Bisa saja masuk sorga Bisa saja diterima agamanya Selama dia bertauhid Memegang tauhidnya itu Dan dia beramal soleh Begitu Ada sedikit perbedaan dalam penyebutan Orang-orang Yahudi menganggap Tuhan yang Maha Esa itu Sedemikian suci Sehingga kita Makhluk-makhluk berdosa Itu sebisa mungkin Jangan sampai menyebut nama Tuhan sembarangan Maka karena itu Mereka jarang sekali menyebut nama Tuhannya Elah, Eli, Eloy, Elia, Elia, Al, El Itu jarang sekali disebut Kebanyakan mereka menyebutnya dengan sebutan Yahweh Atau God saja Jadi penyebutan Tuhan itu Karena orang Yahudi khawatir Hatinya yang penuh dosa itu Mengganggu kesucian Tuhan yang Esa Sedangkan dalam agama Islam Itu perbedaannya sedikitnya disitu Orang Islam sebisa mungkin Sebut nama Tuhan sebanyak-banyaknya Karena nama Tuhan itu Menjadi media kita Untuk membersihkan hati Membersihkan diri Dan memperbaiki perbuatan kita Semakin kita banyak mengingat nama Tuhan Semakin banyak nilai-nilai moral Yang akan terus-terusan tertanam dalam diri kita Sehingga kita malu sendiri Ketika kita berbuat dosa Dan senang ketika kita melakukan hal-hal baik Kan begitu Tapi perbedaannya itu kan sangat kecil Perbedaan untuk menyebut nama Tuhan saja Bahwa Tuhan itu bukan nama personal Bahwa Tuhan itu Esa Bahwa Tuhan itu tidak terjangkau Dan sebagainya Itu adalah gagasan Tauhid yang sama Yang dimiliki baik oleh orang Yahudi Maupun oleh orang Islam Yang kedua Dan karena itu Orang Yahudi dan orang Islam Punya syahadat masing-masing Dan syahadat masing-masing Secara esensial juga sama Misal Orang Islam punya syahadat Namanya Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu Allah Muhammad Rasulullah Nah Bagaimana dengan orang Yahudi Orang Yahudi juga punya syahadat Syahadat Yang dikenal dengan Sami Israel Panjang sih Cuman pendeknya Yang paling intinya Yang paling murninya adalah Israel Adonai Elohim Israel Adonai Ehad Adonai Ehad Tuhan kita Ehad Ehad itu Ahad dalam bahasa Arab Jadi satu tunggal Jadi Wahai orang Israel Inilah Tuhan kita Wahai orang Israel Tuhan kita Esa Jadi syahadatnya juga Kurang lebih sama Antara orang Islam Dengan orang Yahudi Bukan teksnya Tapi esensinya Dan sama-sama dua kalimat Eh saya bisa Syahadat Yahudi Saya masuk Yahudi Gak lebar Ya gak gitu Kemudian terkait dengan Hal-hal yang gaib Juga orang Yahudi Dengan orang Islam itu Banyak kesamaan Misal dalam hal Tentang malaikat Malaikat yang Diakini oleh orang-orang Islam Itu sebagian juga Dikenal oleh orang-orang Yahudi Atau sebaliknya Begitu Misal Tentang Jibril Gabriel Mikhail Mikhail Disana itu Kurang lebih sama Walaupun runtutan Kebelakangnya Itu orang-orang Islam Itu nampaknya Soal malaikat itu Lebih hirarkis Jadi misal Ada Ada begitu Banyak malaikat Jumlah yang benar-benar Tidak bisa Dihitung Kemudian Di antara mereka semua Ada 10 yang wajib Diketahui oleh manusia Itu sebenarnya Mengingatkan kita Atas Hal-hal yang lain Hal-hal yang gaib Dan di antara 10 yang wajib Diketahui itu 4 di antaranya Adalah Yang paling utamanya Jibril Mikhail Israfil Israel Orang Yahudi Juga kenal Dengan itu Tetapi mereka Biasanya paling kenal Itu kedua yang paling awal Yaitu Jibril Dan Mikhail Dan di antara dua itu Orang Yahudi Biasanya lebih Mengutamakan Mikhail Dibanding Jibril Tapi Namanya aja Itu sudah Sama Kata El itu Artinya Tuhan Baraya Jadi Kalau kita kenal Mikhail Elnya itu Tuhan Gabriel Babel Babel Babylonia Babel Lonia Babel Gerbang Tuhan Pokoknya Daniel Pokoknya Semua yang namanya El Itu artinya Tuhan Nah Nama-nama Tuhan Itu Nama-nama Malaikat Juga sama Nama belakangnya Itu dari Tuhan Jadi ada Kesuruh Tuhan Kesatria Tuhan Dan sebagainya Itu juga namanya Bukan nama personal Sama seperti Nama Tuhan Yang juga bukan nama personal Itu sama Walaupun Walaupun Sebenarnya Di sini Dalam sejarawan Orang Yahudi Ada kritik juga Bahwa Sebenarnya Orang-orang Yahudi Baru kenal Istilah Nama-nama Malaikat Ini setelah Zaman Daniel Setelah Zaman Diaspora Babel Baraya yang Senang sama sejarah Yahudi Pasti kenal itu Nah Istilah-istilah Malaikat Itu baru muncul Pas Zaman itu Kemudian Apalagi Kesamaannya Kitab Sucinya Walaupun Kitab Sucinya Namanya Berbeda Dan isinya Berbeda juga Yang satu Torah Atau Torat Atau Taurat Yang satu Orang Islam Menyebutnya Al-Quran Tetapi Banyak Di antara Isinya Itu yang Sama Soal Penciptaan 6 hari Namasa Soal Nabi-Nabi Di dalamnya Juga banyak Yang sama Dan sebagainya Dan uniknya Soal Kitab Suci ini Mereka Dibaca Dengan Diperlakukan Dengan Cara yang Sama Orang-orang Islam Baca Al-Quran Itu dari Awal Sampai Akhir Jadi Maaf Tidak Diambil Satu Satu Ayat Kemudian Dijadikan Quotes Nah Orang Islam Dan Orang Yahudi Itu Kalau Baca Quran Itu Dari Awal Sampai Akhir Deng Ditedaruskan Dan Kadang-kadang Sampai Nangis Banyak Orang-orang Yahudi Juga Banyak Yang Baca Taurat Sampai Nangis Nangis Karena Banyak Ayat Ayat Disitu Yang Orang-orang Yang Punya Sensitifitas Jiwa Yang Kuat Itu Benar-benar Terenyuh Dengan Ayat-ayat Itu Nah Itu Sama Kemudian Kepersamaan Yang Lain Tentang Memperlakukan Kitab Suci Adalah Bahwa Orang Yahudi Dan Orang Islam Sama-sama Memelihara Teks Aslinya Jadi Teks Asli Di dalam Al-Quran Itu Dari Zaman Dulu Sampai Zaman Sekarang Itu Ada Dan Begitu Begitu Adalah Dari Awal Permulaan Islam Dan Tekst Zaman Dulu Sampai Zaman Sekarang Itu Sama Persis Begitupun Dengan Orang Yahudi Orang Yahudi Di Dimana Mana Pun Gak Ada Versi Ini Semuanya Sama Seperti Itu Dan Kalau Mau Diterjemahkan Harus Ada Teks Aslinya Dulu Al-Quran Terjemahan Tapi Ada Teks Aslinya Dulu Dalam Bahasa Arab Begitu Memang Sekarang Zaman Sekarang Ada Al-Quran Yang Tidak Bahasa Arab Langsung Aja Gelendengan Kayak Gitu Tapi Kan Itu Sangat Tidak Dianjurkan Karena Harus Disesuaikan Dengan Kesucian Dan Bahwa Teks Ini Otentik Gitu Kemudian Kesamaannya Terkait Kitab Suci Itu Kitab Kalau Mau Dibaca Harus Wudhu Dulu Dan Orang Yahudi Juga Punya Wudhunya Sendiri Yang Kurang Lebih Sama Tentu Yang Dimiliki Oleh Orang Yahudi Dan Dimiliki Oleh Orang Orang Islam Dan Persinggungannya Besar Jadi Sebenarnya Di antara Semua Agama Agama Hanya Orang Yahudi Dan Hanya Orang Islam Mungkin Sih Dan Bahai Juga Ada Sedikit Yang Memiliki Syariah Jadi Aturan Hidup Politik Bagaimana Apa Bagaimana Begitu Nah Orang Islam Punya Yang Dikenal Dengan Istilah Syariah Islam Kemudian Di Dalamnya Ada Hudud Ada Apa Orang Yahudi Juga Ada Yang Seperti Itu Hukum Hukum Dan Banyak Yang Sama Jadi Misal Banyak Kesalahpahaman Dalam Sejarah Semisal Nabi Muhammad Pernah Membunuh Orang Orang Yahudi Yang Berhianat Waktu Perang Kondak Begitu Kan Nah Sebenarnya Bukan Nabi Muhammad Yang Membunuh Pada Waktu Itu Yang Membunuh Itu Sendiri Di Madinah Itu Ketika Diserang Malah Buka Pintu Gerbang Untuk Orang Kureis Masuk Situ Nah Setelah Orang Kureis Berhasil Dipukul Mundur Gara Badai Dan Dibohongin Sedikit Nah Ada Pengadilan Nabi Muhammad Bilang Ini Orang Orang Pengkhianat Ini Menurut Teks Taurat Menurut Hukum Orang Yahudi Dijimanakan Kata Orang Rabi Yahudi Hukuman Mati Untuk Pemberontah Maka Mereka Semua Dihukum Mati Jadi Dihukum Matinya Itu Memang Kepala Negaranya Pada Waktu Itu Adalah Nabi Muhammad Tapi Nabi Muhammad Menggunakan Hukum Yahudi Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Banyak Di antara Hukum Yahudi Yang Sama Persis Dengan Hukum Islam Banyak Sekali Walaupun Nanti Ada Penjelasan Selanjutnya Orang Orang Islam Juga Pecah Dalam Terkait Masalah Hukum Ini Ada Yang Lebih Cenderung Pada Tasawuf Yang Penting Kebersihan Hati Spiritualis Batiniah Daripada Teks Hukum Formal Legal Begitupun Orang Yahudi Orang Islam Disebutnya Ahli Tasawuf Orang Yang Kebatinan Orang Yahudi Kabalah Disebutnya Begitu Itu Dua-duanya Kebatinan Dan Ada Yang Tekstual Harus Sesuai Dengan Legalisme Islam Di Dunia Islam Orang-orang Yahudi Itu Namanya Heredi Sama Juga Seperti Itu Begitu Kemudian Persama Nomor Enam Konsep Kenabian Konsep Kenabian Nabi Itu Adalah Seseorang Yang Mendapatkan Wahyu Dari Tuhan Untuk Menyebarkan Kebaikan Untuk Mengajarkan Tauhid Mengajarkan Ketuhanan Kepada Manusia Yang Ada Di Sekeliling Nya Itulah Yang Dimaksud Dengan Nabi Hindu Tidak Memiliki Konsep Ini Buddha Bahkan Juga Tidak Memiliki Konsep Ini Dalam Gagasan Buddha Setiap Orang Ini Yang Mahayana Itu Setiap Orang Bisa Mendapatkan Pencerahan Dengan Jalurnya Masing-masing Sendiri Tapi Dalam Islam Setiap Orang Bisa Mendapatkan Pencerahan Tapi Orang Yang Mendapatkan Wahyu Itu Eksklusif Untuk Beberapa Orang Konsep Seperti Ini Juga Dimiliki Oleh Yahudi Sehingga Baik Yahudi Maupun Islam Punya Banyak Kesamaan Dalam Nama-nama Nabi Begitu Walaupun Ada Perbedaan Perbedaannya Terletak Pada Orang Yahudi Menganggap Seluruh Nabi Itu Seluruh Orang Yang Mendapatkan Wahyu Dari Tuhan Itu Adalah Spesial Orang Yahudi Sedangkan Orang Islam Menyatakan Nabi Muhammad Menyebut Sampai Kelompok Terkecil Dalam Suku Paling Terpencil Di Seluruh Dunia Pun Dia Pasti Diturunkan Nabi Kesitu Pasti Yang Menyebabkan Agama Ini Nampak Menjadi Berbeda Beda Itu Adalah Karena Setelah Mendapatkan Nabi Dan Nabi Itu Meninggal Orang Orang Biasanya Berinisiatif Untuk Menciptakan Hal-hal Baru Dalam Agama Mereka Atau Berinovasi Terhadap Agama Kemudian Nomor Tujuh Persama Sama-sama Di Sunat Orang Islam Menyebutnya Khitan Orang Yahudi Nyebutnya Tahara Tahara Itu Kalau Terjemahkan Dalam Bahasa Arab Toharo Bebersih Membersihkan Diri Menyucikan Diri Jadi Ya Kita Tahulah Untuk Yang Laki-laki Kalau Pipis Itu Kan Ada Bagian Air Yang Nyelap Disitu Nah Makanya Itu Tempat Nyelap Itu Harus Dipotong Kemudian Nomor Delapan Disini Banyak Sekali Persama Nomor Delapan Terkait Dengan Ibadah Ibadah Orang Yahudi Dengan Orang Islam Itu Banyak Sekali Persamaannya Orang Islam Punya Ibadah Harian Namanya Sholat Sehari Lima Kali Pagi Siang Sore Maghrib Kemudian Malam Lima Kali Sehari Sedangkan Orang Yahudi Juga Punya Sholat Namanya Tefilah Tapi Sehari Tiga Kali Sakharit Sholat Pagi Pagi Jam Naman Kemudian Mingkah Itu Asar Sekitar Jam Tiga Sore Kemudian Ma'rif Maghrib Maghrib Tapi Disana Sebutnya Ma'rif Jadi Sama Kurang Lebih Cuma Beda Ini Aje Nah Ma'rif Disana Jam 18 Jam 6 Sore Sama Seperti Itu Dan Hitungannya Juga Bukan Berdasarkan Jam Sama Tapi Berdasarkan Peredaran Matahari Jadi Azam Juga Kadang Kadang Jam 6 Kurang Jam 6 Lebih Begitu Nah Orang Orang Yahudi Juga Sholatnya Atau Tevilahnya Sama Seperti Itu Uniknya Bentuk Sholatnya Juga Kurang Lebih Sama Ya Sedikit Sedikit Ada Perbedaan Tapi Berdirinya Sama Kemudian Sidakepnya Sama Rukunya Sama Sujudnya Ada Yang Bedanya Itu Orang Yahudi Itu Tevilahnya Itu Ada Sampai Nangkubannya Gitu Kalau Orang Islam Tidak Ada Sampai Nangkubannya Kalau Orang Sholatnya Nah Kalau Orang Yahudi Itu Sesuai Dengan Rukunnya Sesuai Dengan Bacaannya Itu Bisa Sampai Habis Satu Jam Untuk Sekali Tevilah Sekali Sholat Jadi Panjang Sekali Nah Uniknya Panggilan Untuk Tevilah Atau Untuk Sholat Itu Sama Yaitu Azan Orang Islam Punya Istilah Namanya Azan Orang Yahudi Juga Azan Tapi Azannya Seperti Yang Tadi Shema Syahadat Pujian Kepada Allah Kemudian Ajakan Untuk Sholat Bener ya Nah Orang Yahudi Juga Sama Syahadat Alah Orang Yahudi Tadi Shema Yizrael Edonai Edonai Ehad Itu Kemudian Juga Pujian Kemudian Ajakan Untuk Menunaikan Ibadah Tevilah Sama Seperti Itu Cuman Sedikit Perbedaannya Adalah Orang Yahudi Azannya Itu Diawali Atau Disertai Dengan Trompet Biasanya Dari Yang Tradisional Itu Dari Tanduk Domba Jantan Kalau Orang Islam Kan Tidak Ada Itu Orang Islam Yang Tradisional Di Indonesia Pake Bedug Bedug Dan Ketika Mau Menjalankan Sholat Sama Juga Harus Wudu Membasuh Wajah Telapak Tangan Dan Kaki Orang Yahudi Juga Sama Seperti Itu Tapi Saya Enggak Tahu Orang Yahudi Punya Gerakan Usapan Di Kepala Itu Saya Gak Tahu Tapi Yang Jelas Kurang Lebihnya Sama Maka Kalau Baraya Misal Yang Kristen Ketika Yesus Mau Masuk Ketempat Ibadah Dia Mencuci Wajahnya Dan Mencuci Tangannya Itu Sama Sebenarnya Ajarannya Yahudi Islam Kristen Itu Sama Dan Di Luar Itu Ada Ibadah Yang Sama Yaitu Hag Orang Islam Menyebutnya Hajj Orang Sana Menyebutnya Hag Tapi Sama Yaitu Datang Ke Tanah Suci Muter Muterin Tujuh Kali Tawaf Memuji Nama Tuhan Yaitu Sama Cuman Bedanya Orang Islam Di Masjidil Haram Orang Yahudi Di Jerusalem Tapi Ada Ibadah Yang Seperti Itu Juga Sama Puasanya Ada Sama Yang Puasanya Ada Tapi Caranya Tata Caranya Sedikit Berbeda Orang Islam Itu Satu Bulan Ramadhan Sekarang Bulan Ada Dua Hari Sampai 24 Jam Serem Ya Ya Gak Serem Kata Orang Yahudi Kita Yang Serem Sudah Sebulan Ya Itu Masih Agama Saja Kemudian Persamaan Yang Kesembilan Yaitu Soal Makanan Orang Yahudi Itu Punya Tradisi Namanya Kosher Orang Islam Punya Istilah Halal Itu Adalah Jaminan Itu Adalah Sebuah Kriteria Apakah Makanan Ini Boleh Atau Tidak Dimakan Dan Makanan Boleh Atau Tidak Dimakannya Itu Bukan Terkait Dengan Masalah Masalah Kesehatan Tapi Karena Itu Doktrin Agama Nah Ini Sama Orang Yahudi Itu Makan Babi Misalkan Gak Boleh Hampir Semua Makanan Yang Diharamkan Oleh Orang Islam Itu Juga Diharamkan Oleh Orang Yahudi Dalam Tradisi Kosher Tapi Tradisi Kosher Ajaran Kosher Itu Jauh Lebih Variatif Dalam Makanan Yang Diharamkan Orang Islam Segitu Orang Yahudi Jauh Lebih Banyak Tapi Sama Soal Bahwa Misal Sapi Sapi Sama-sama Halal Kata Orang Hindu Haram Tapi Orang Yahudi Orang Islam Sama-sama Menghalalkan Daging Sapi Untuk Dimakan Tapi Kalau Sapi Disembelih Atau Dibunuh Dengan Cara Disakiti Maka Sapi Itu Menjadi Haram Setiap Binatang Yang Disembelih Tidak Atas Nama Tuhan Dan Disembelih Dengan Cara Menyakitkan Hewan Itu Maka Itu Sama-sama Haram Makanya Orang Islam Sama Orang Yahudi Kalau Mau Makan Binatang Kalau Si Binatang Itu Harus Disembelih Potong Saluran Makannya Potong Saluran Nafasnya Kemudian Disini Kan Ada Urat Syaraf Sakitnya Ikut Kepotong Nah Itu Kalau Sudah Terpotong Bagian Situnya Si Hewan Yang Disembelih Itu Tidak Mengalami Rasa Sakit Karena Sakitnya Sudah Terpotong Nah Ini Ada Ajaran Dalam Syariat Orang Yahudi Dan Ada Syariat Dalam Orang Islam Jadi Kalau Baraya Main Ke Amerika Atau Main Ke Israel Itu Toko-toko Ada Cap Kosher Kalau Di Indonesia Kan Cap Halal Itu Cap nya Kosher Kemudian Terakhir Nomor 10 Apa persamaan Orang Yahudi Dengan Orang Islam Sama-sama Mewajibkan Hijab Untuk Perempuan Jadi Orang Yahudi Itu Juga Wajib Berkerudung Berjilbab Tidak Boleh Tidak Orang Islam Juga Seperti Itu Tapi Walaupun Diwajibkan Tidak Ada Hukuman Untuk Orang Yang Tidak Berhijab Sama Jadi Hukuman Untuk Yang Berhijab Atau Tidak Itu Diserahkan Kepada Tuhan Nah Di Yahudi Sama Seperti Itu Di Islam Juga Sama Di Yahudi Itu Banyak Yang Tidak Pakai Kerudung Tapi Di Islam Itu Banyak Yang Sampai Tertutup Orang Yahudi Yang Heredi Yang Tadi Disebut Itu Full Faze Sampai Tidak Kelihatan Wajahnya Matanya Hidungnya Tidak Kelihatan Sama Seperti Orang Orang Islam Di Afganistan Misalkan Atau Sebagian Saudi Arabia Atau Sebagian Di Pakistan Itu Ada Yang Full Tertutup Orang Yahudi Juga Sama Seperti Yang Heredi Itu Full Oke Baraya Itu Saja Ini Bukan Untuk Membandingkan Tentang Mana Yang Lebih Benar Agama Terserah Saja Subjektif Setiap Manusia Beda Cuman Ini Untuk Meluruskan Miskonsepsi Yang Selama Ini Terjadi Yang Menganggap Bahwa Orang Yahudi Dan Orang Islam Itu Bermusuhan Karena Agama Tidak Tidak Bermusuhan Karena Agama Tidak Ada Agama Yang Menyuruh Manusia Bermusuhan Saya Guru Gembul Silahkan Tonton Episode Saya Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh